Oke Halo semuanya kembali lagi bersama Mas Ali disini kali ini Mas Ali bakal ngasih tahu kalian di guide untuk event jumping atau buat comeback user atau yang pengen dapat Digimon SS plus Dragnes Bagramon Oke gue juga bakal ngasih tahu juga ada event apa yang bakal keren banget yang udah ada di nadmo Oke tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe Mas Ali jangan lupa like juga sama jangan lupa share ke temen kalian dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gue yang harganya murah banget padahal beli kacang dan bisa support gua juga di Saweriya guys Oke jadi ini pertama-tama gua bakal bikin cara baru ini tuh cara barunya gua ID baru buat sama cara baru ya guys Nah ada bedanya tuh ID lama sama cara baru ntar gua bakal jelasin dulu ini kita harus selesaiin tutorial dulu ntar video ini kebagi jadi dua itu new player sama old player ntar bakal kita bahas juga Oke kita jelanin ini dulu Nah ini jangan diskip ya guys ini jangan pernah diskip kalau diskip nanti questnya nggak muncul dan itu banyak kerugian buat lu ya pokoknya tinggal jalanin aja ini tinggal gampang jalanin ini tinggal scan terus unscan nih misalnya di scan terus di return nah pokoknya kalian ngikutin aja di video gua itu super lengkap gitu dari guide-guide nya untuk questnya nah ini tinggal ada craft item nanti tinggal ambil ini bebas ya guys mau pilih mana ini ada piomon ini ada akai ini ada monokoromon ini ada renamon ini ada tentomon ini ada lopon bebas kalian mau pilih mana ikut pengen pilih renamon aja oke tinggal dipilih nanti tinggal dilapor setelah dilapor nanti kalian ditugaskan untuk meng-hedge digimonnya nah nah disini tuh digimon 5x5 dimasukin inkubator tapi kalau misalnya udah lewat tutorial sekarang udah nggak gini lagi guys digimon 5x5 cukup diklik kanan telurnya itu langsung bisa di-hedge nggak usah perlu ke inkubator oke kita tambah namanya renamon oke namun jadi udah di-hedge ini sebenarnya bisa di-escape aja langsung escape guys nah biar langsung keganti sip nah ini tinggal diomong aja nah cakep ah ini diambil guys nah ini juga kita ambil untuk apa jampingnya ah tinggal ngomong-ngomongin PC nya ah yang paling penting dari jamping itu ini guys nah XP tambah ruby nya nah ini kalian pakai aja nih udah apa terboks daripada jamuran tuh gua bencet-bencet ini harusnya nanti aja guys dat yang dats kayak itu ntar aja kita ambil yang apa dari das dulu nah nah ini lumayan jadinya larinya nah sebelum kita lanjut questnya kita harus balik dulu kedat buat ngambil gamamon nah ini tinggal dipakain aja inventory nya biar ada legaan guys nah ini sambil kita pakai XP temernya nah XP temer ini yang nanti bikin karakter kalian tuh level 60 nah makannya itu namanya event jumping karena jumping level atau loncat level nah temer kalian tuh langsung 60 guys tanpa ngapa-ngapain kita buka dulu inventory nya tadi gua sempat bahas ya apa sih ini bedanya ID lama sama car baru sama ID baru car baru nah ID baru car baru itu dapet hadiah dari sini nih guys nih ini udah pasti dapet ID baru car baru dapet tambahan beberapa item seperti ini nah kalau ID lama itu enggak dapet tapi biasanya kalau ID lama itu dapet kayak box kom apa comeback atau compensation bisa disini kadang-kadang tapi kalau nggak ada ya udah nggak ada nah enaknya ID baru cara baru cara baru tuh bisa dapet kayak gini guys kan lumayan nih bisa dapet OCS terus dapet Archive 3 terus bisa dapet inventory tambahan itu ada 21 lumayan banget gitu nah itu tambahin kali ya inventory nya kita tambahin dulu tak pari dulu guys beberapa akan udah lumayan tuh 30 inventory ini kita balik dulu ke das guys buat ngambil Digimon Gamamon jadi enggak jangan langsung eh apa main gitu yang langsung quest kita nge-quest itu pakai gamamon guys ini kita pakai temer dulu biar sampai level 70 sekalian kita jalan guys nah lain kita jalan sip nah ini jangan lupa juga diambilin untuk Gangkomon ini ini wajib banget lu ambilin tiketnya tiap hari makanya kapan setelah lu itu gunanya buat apa itu ada di video gua Gangkomon dungeon tuh gunanya buat apa di kalian yang penting simpen dulu itemnya Nah itu yang paling penting Nah kita ke de terminal dulu buat ngambil gamamon nah banyak yang nanya soal emas masih bisa dapet gamamon apa enggak gimana cara dapet gamamon nah ini caranya nih guys semua masih bisa dapet gamamon nah tinggal ngomong sama NPC Hero Amanukawa terus tinggal di aksep-aksep aja Nah nanti kalian bakal dapet telur gamamon level 4-5 nah tinggal balik lagi ke das terkita scan telurnya nah ini bebas ya guys walaupun kalian dapat 4-5 terus bisa dapet 5-5 gang nggak ngaruh banget gitu yang kita butuhkan tuh skill dari Digimon ya Nah ujung-ujungan kan kalian pakai darkness Bagramon gitu jadi nggak ngefek-ngefek banget untuk untuk nanti ngamih ini kita scan aja gamamon biasa sih dapet 4-5 ya nah jarang banget dapet 5-5 nah tinggal di heads aja gamamonnya nah ini kalau 4-5 tuh harus di lihat di sini ngecuali 5-5 guys langsung bisa di heads nah oke kita kasih nama pertama save hit habis ini kita ganti gamamon ane gamamon banyak perubahannya ini soalnya evolusi Mega gamamon tuh termasuk digimon SS plus itu makanya saktiman draguna parah Nah abis itu jangan lupa guys untuk ambil inventory di sini nih Nah jadi dapet 50 inventory sama 20 archive gratis guys Oh tuh jadi tambah banyak ya inventory kalian Nah kalau kalian mau naruh barang yang nggak kepake misalnya salah ngeklik oke tadi gue jadi sini guys nah taruh nih yang enggak guna dulu ah sip nah ini dibukain juga nih semester support box nya kalian dapet level 25 sama jamping Digimon nah ini dipakai aja eh 102 ini buat pochip site ini kalau misalnya kalian dapet yang ini buang aja nggak apa-apa guys itu udah nggak berpake oke untuk kalian mau koleksi juga enggak masalah sih nah sambil ke sana kita buka-bukain aja inventory nya lumayan soalnya ini juga ada archive belum dibuka ada 22 archive gratis entar still still count Maksudnya banyak dapet archive lagi di setiap level nanti ini jangan juga lu jangan lupa dipakai sebelah keiringnya ini ada harinya sama ada batasan levelnya kalau timer kalian udah level 120 ini ini bakal expired jadi udah nggak guna lagi gitu ya pakai inventory dulu guys biar banyak kita kembali dulu ke Dutch hari kembali ke eh ke Dutch lagi ke Yokohama buat menyelesaikan questnya nah sip nah sambil buka-buka apa telur eh telur lagi sambil buka inventory nah buka-bukain aja inventory nya sampai bawah juga nggak pasalah guys nah langsung kita lanjutin questnya taktu Mary nah sip kita buka nah langsung kita lawan elektmon shoot nah disini lawannya pakai skill aja guys soalnya tetek-etek sekarang harus kamis jadi pakai f1 atau f2 nya aja nah kita bunuh elektmon itu lima garu rumon black yaitu 2 ini jangan lupa dibuka evolusinya pencet X untuk akses menu ini tertinggal dibuka nih nah sampai meganya jadi tinggal pencet X aja atau kalian bisa pencet di sini nih nah itu buat ntar atau kalau karakter pencet ini nih oke kalau Digimon X nah jadi explore aja deh eh apa sorkat-sorkatnya yang paling ini enggak masih inventory sesuai namanya nah ini kita divide Garu rumon black dulu guys ya kita lawan ya terudukan maut disini kurang satu lagi Garu rumon blacknya let's go Garu rumon gammon kok Garu rumon kalau Digimon gue nah eh sudah selesai guys tinggal lapor aja ke Mary lagi lapornya pakai Digimon gammon ya guys biar yang naik level nanti Digimon gammon gitu nah kita tinggal petak tumiki sudah jadi Peter Guzman nah ini tinggal diambil ini jangan lupa dibeli coldwaternya satu nah terus langsung ke neon nah kita dibuat suruh bunuh kayak kera mon sama Kristalimon ini udah bisa guys evolusi jadi apa serius mon nah kenapa tadi gue bilang nih gimana mantep karena skillnya gede banget guys skill itu 21.000 f2 nya dan f1 nya tuh 10.000 nah ini tuh skillnya hampir setara sama Digimon jogres gitu tapi startnya setengah gitu tapi lumayan banget asli buat lawan daily boss itu enggak daily boss sih daily summon buat event kita bunuh desa limon kita bunuh desa limon sepanjang satu lagi nah sip mari kita kelarkan nah eh jangan lupa buka digi aura guys buat biar timer kalian enggak habis enggak bocor apa DS nya iya aura tuh penting nah ini kita ikutin lagi jalannya yang nanti kita ke arah kedat pokoknya yang disini tetap Digimon nya mentok level 66 dulu guys nah lanjut kita ke Richard coy langsung lanjut ke Richard nah oke kita lanjut ke Richard lapor dulu guys kejadiannya lambat lagi ini dibukain juga guys untuk apa gift pakai Digimon nya kalau kalian dapet chipset juga lumayan berguna chipsetnya terbisa di scan dan dipakai ke timer kalian nah ini kita coba buka scan dulu di random dapetnya apa jalan dapet de lumayan kan nambah de 82 nah tuh jadi jadi kita ngomong sama Richard langsung lanjut tuh the digital word alias ke siap berle oke kita langsung ngomong-ngomong sama semuanya guys yang kita nanti ngomong-ngomong terus aja jangan lupa ngomong-ngomong juga ini yang paling penting antar kalian bakal dapet exp lagi guys naik Xp nya ini lu pakai buat timer sama buat Digimon baiknya nanya Bang ini newbie yellow soccer pakai enggak pakai aja guys ini sangat berguna buat langsung lanjut kalian biar lari kenceng kalian bakal lihat nih perbedaan sama nah tuh sama jalannya tuh kalau pakaiannya lebih enak kan jalannya lebih kenceng nah ini kita pakai untuk Xp sepirnya nah ini gua bebasin ke kalian apakah kalian mau lanjut quest dulu atau langsung daily ada ini enak guys bisa udah bisa gitu ama pakai Digimon yang sekarang level 66 untuk serious money nggak perlu leveling dulu buat nge daily nah daily kalian udah bisa dipakai serious mon walaupun itu 45 atau 55 enggak masalah ada masalah mau 45 55 kita balik lagi baliknya pakai ini guys langsung klik ke Dutch kebalik dulu ke Dutch Nah kita udah sampai Dutch nah karakter gamma monnya udah sampai level 65 guys kalau kalian butuh duit ala-ala bisa omong sama dia atau 355 M lumayan yang 5 M nah karakternya udah dari 65 guys udah bisa nih buat quest nah kalian harus cek dulu di mailbox nah ini bakal dapet item ini semasing tinggal klik ini terus receive aja ini bakal dapet semua nah karena questnya tuh buat dapetin darkness bagi ramon tuh ada dua nah dan disini cuma muncul satu gimana caranya munculin satu lagi Mas lalu klik dulu boxnya dan terpastinya dapet energi of the great Emperor evil ini nah terus lu ganti channel juga bisa biar nanti questnya kebaca di channel dulu kita ganti channel 0 Hai nah jadi ada dua nih sekarang guys untuk eh questnya nah ini questnya tuh kalian harus jalanin selama satu minggu satu mingguan nah eh soalnya butuh 7 dikasih hari satu nah itu butuh 7 nah ini ini eventnya untuk darkness bagi ramon berakhirnya di tanggal 30 April jadi itu eventnya sebulan jadi kalau mau buat sekarang masih banget keburu gitu untuk dapet darkness bagi ramon gratis oke kita lawan dulu monster-monster summon disini nih semua nya bebas mau satu satu atau langsung dua nah jadi ini tinggal pakai f2 nya guys f2 sakit banget tuh f2 itu 21.000 cuy sakit banget ini tinggal di combo f1 f2 f1 f2 nah ini jangan lupa pakai tambah disini buat ngisi DS yang ada disini ini guys yang gua pakai ya Nah tuh kan lumayan tuh nambahnya Oke kita speedrun aja untuk lawan apa Dark Knightmon sama darkness bagi ramonnya selesai selamat menikmati nah oke kalian harus lawan Digimon tadi dua itu selama satu minggu guys Nah jadi buat ngelesaikan questnya ini tinggal dilapor aja nanti kalian tinggal tukar nih nah box yang ini nanti isinya itu ada bagramon sama item BM nya nanti kalian buka juga dapat item yang apa ngemancing ini dapat bikin Emperor energi juga antar tinggal di tukerin aja untuk lengkap detail lengkapnya kalian bisa cek di video satu lagi untuk darkness bagramon ini nah satu lagi yang event yang paling penting itu guys untuk check-in nih ini jangan lupa check-in terus sama ambil aja ada sahabatnya ini caranya pencet ya guys untuk muncul menu ini pencet eh nah ini examination period nah ini paling penting nih guys ini event paling penting nah ini maksimal kalian enggak boleh lewat dari lima hari ini kan udah empat lewat nih sekarang berarti hari terakhir lu bisa dapetin lain apa sih ACC atau evolusi gratis Nah jadi kalau misalnya mas gua udah kelewatan lima hari masih bisa enggak udah enggak pokoknya lo hitung maksapa gimana caranya dapet 30 kalau misalnya lu udah 29 28 itu udah nggak bisa dapet guys nah nanti kalian bisa tukerin di sini nih guys Hai nah lemis eh sorry yang di sini ini nah nah telurnya eh telurnya lagi Oh ini bisa ditukarin kalian milih evolusi atau ACC nah saran gua dari pribadi gua mending ACC kalau misalnya kalian emang mau main ya kalau disini kan kalian udah dapet darkness bagramon itu udah cukup banget buat kalian endgame gitu ngekiri sampai game nah ACC ini dapetnya antar Miracle Zero atau ot atau Hazard itu ACC yang bagus gitu tinggal pilih aja tinggal tunggu nih 29 hari lagi untuk dapetin ACC gratis atau ACC yang paling bagus Nah kalau kelewat satu hari ya oke masih masih oke lah yang penting jangan kelewat 6 hari soalnya total dari koinnya itu yang dikasih 35 aja di kesempatan lu file tuh 5 doang ah udah kelar dah oke ah di sini tuh udah oke terus jangan lupa untuk apa ambil daily ini guys daily ini gunanya apa mas nah ini penting banget dailynya untuk ditukerin skill di code ah jadi ntar tinggal di tukerin jika di kode yang jogres buat dracnes bagramon kalian ini ini sangat penting banget sih nah oke jadi eh itu guys yang bisa gue sampaikan untuk player baru untuk yang baru buat akun atau yang pengen pakai car baru Nah jangan lupa juga gue lupa bilang season pass ini diambilin guys season pass yang diklik aja ini guna juga season pass gunanya buat apa ini ada total rewardnya kalian bisa dapat silap pener sampai 60-30 hari ini pokoknya lumayanlah adiah yang free nya jadi jangan kelewatan untuk diklaim poinnya tinggal diambil adiah-adiahnya Oke gue bakal ganti lagi ke car yang lama atau jadul bakal perspektifnya pemain yang comeback atau mau pakai car lama Oke kita ganti dulu ya guys Oke disini gue udah pakai apa cara yang udah lama gue buat ini cara yang gue buat ini dari satu tahun yang lalu guys Nah jadi cara yang lama itu tetap dapet untuk mailboxnya langsung kalian cek mailbox nah nah ini tinggal diambil guys untuk darkness bagramon nya jadi ke untuk event kali ini nggak hanya sebatas jamping doang jadi semua orang bisa dapet darkness bagramon nah kerennya itu semua orang bisa dapet darkness bagramon tanpa lu bikin akun jamping nah kecuali emang kalian nggak punya akun itu di fasilitasin akun jamping tapi akun lama juga eh di apa di fasilitasin untuk ngelesaikan event ini atau darkness bagramon udah bisa guys tinggal lawan-lawan aja kalau kalian udah punya karakter terus udah punya car nah langsung aja main ini juga kalian bisa ikutin untuk event tadi yang examination yang buat ditukar evo ataupun ACC jadi lebih gampang sebenarnya kalau punya car baru gitu kalau punya car baru langsung aja main gitu bisa udah bisa daily terus bisa lanjut yang lain pokoknya udah enak sih sebenarnya kalau udah apa punya cara yang baru karena gua emang hobinya buat car baru yang pas event jamping buat gait kalian jadi gua ada gitu car jampingnya nah ini bebas ya guys mau kalian mau pakai car baru atau pocar lama gua bebasin ke kalian itu baiknya gimana kalau misalnya car lama kalian itu udah udah ada hasilnya udah ada cc-nya itu gas aja pakai car lama kecuali car lama kalian itu kayak misalnya jaman dulu joymeg nah itu mendingan bikin cara jamping nah pokoknya kalian bisa lihat dulu deh bagusan car jamping atau cara kalian nah kalau nggak kalian bikin dua aja ada car lama baca jamping nah itu ya udah eh konklusi paling tepat daripada kalian bingung mendingan bikin dua-duanya Oke tapi gue ingetin lagi event ini hanya ada di hari ini aja paling terakhir untuk examination nya jangan sampai ketinggalan tapi kalau untuk darkness Bagramon ini masih lama kalian masih banget bisa bikin darkness Bagramon gratis tapi kalau untuk yang dapat ACC atau evolusi hari ini terakhir nanti ini tuh risetnya setiap jam 6 nah jadi setiap jam 6 atau jam 5 ya gue lupa ini GMT plus 9 ya pokoknya antara jam 4 jam 5 jam 6 jadi batas kalian tuh hari ini sampai jam 4 atau 5 atau 6 pagi besok nah pokoknya semoga yang lihat video video ini langsung bikin carnya langsung ngeklaim examination nya biar kalian tuh nggak nyesel untuk dapet ACC atau evolusi gratis Oke terima kasih yang udah nonton guide yang event jamping kali ini atau guide buat dapet free SS drugness Bagramon pokoknya semoga kalian dapet evo atau dapet ACC yang kalian mau dan semoga gue juga dapet otek Oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa nonton video gue yang yang lain dan terima kasih yang udah join membership gua pokoknya video-video membership bakal gue tambah lagi biar kalian tuh nggak nyesel untuk beli membership Oke sekian dari gua terima kasih jangan lupa like jangan lupa subscribe thank and see you dadah semuanya dadah ya 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 ya